Tinggal kita lihat ya poin pertama ini Dalam kehidupan kita Yang ada sekarang agak rame itu juga Kasus Rohingya Rohingya itu banyak muslim Mestinya itu saudara kita Tetapi di Aceh ditolak sekarang ya Kemudian di Malaysia diributkan Di Rohingya diusir oleh orang-orang non muslim disana Terumbang ambing di laut Sampai ke Aceh ditolak Gimana itu masalahnya Anda kawan kita langsung datang kesana itu Melihat gimana kondisinya Nah ini kan mestinya kita pikir Kita ini punya Al-Quran katanya Orang beriman itu bersaudara Tapi kenapa begitu Terus yang jadi masalah juga berkembang itu Cerita berita hoax Video-video yang menjelekkan Sebagian kaum muslimin Rohingya itu beredar Di Malaysia misalnya demo Beritanya itu kalau kita celusuri Berita aslinya itu mendemo Myanmar Perlakuan Myanmar kepada kaum muslimin disana Tapi video kadang di TikTok yang beredar Itu mereka dikatakan mendemo Pemerintahan Malaysia Kemudian ya banyak hal-hal ya Ada yang kemudian hal-hal perilaku yang kurang bagus Jatah makan kurang dan sebagainya Ngamuk dan sebagainya Itu yang kemudian disorot Kemudian menimbulkan antipati Gimana sikap kita mestinya Nah ini memang problemnya tidak sederhana Tidak sederhana Kalau kita bicara solusi Islamnya Mestinya memang bukan ditampung Mestinya memang dipulangkan Mereka tidak suka juga ngungsi Mestinya mereka kan dikembalikan kesana Ketempat asal mereka Kemudian dijamin keamanannya Yakni pemerintahan Myanmar Tidak boleh berlaku dolem kepada mereka Mestinya begitu Tanah mereka yang dirampas itu Mestinya dikembalikan Sementara yang solusi sederhananya Yang sedang kelaparan di laut dan sebagainya Mestinya dibantu Dibantu diamankan Dikembalikan ke tempatnya Dibantu hidup dengan baik disana Karena kalau dibiarin ini kadang ya sulit Orang walaupun sesama Muslim Bisa jadi tidak cocok Apalagi beda budaya Beda budaya Disana mereka itu didulimi Ditekan Akses ke pendidikan mungkin juga kurang Orang hidup dalam kondisi begitu Memang kadang wataknya keras Sehingga kalau kita tidak sabar-sabar Menghadapi itu ya jadi kelas Kita pernah ketika umroh itu Satu makan dengan ini Dengan orang sekitar sana lah Sekitar sana Itu gaya makannya itu juga beda Kalau tidak sabar-sabar itu Ya tidak senang hati Makan kadang anaknya ikut naik ke atas meja So, rigat benar di meja itu Setiap makan begitu Tapi mereka Muslim Mereka umroh Ini makanya bersaudara itu Yang mestinya bisa sabar-sabar Kemudian karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Kata Imam Al-Qurtubi As-Saniyah Qawuluhu ta'ala Firman Allah ta'ala Fa'aslihu bayina akhawaiikum Maka damaikan Antara dua saudara kalian Sekipun saudara seiman itu Kadang bisa Kisruh Bisa ada Perselisihan Bahkan pertempuran Bahkan pertempuran Allah tahu itu Tidak kemudian Oh ini saudara seiman Langsung rukun terus Tidak Kita bisa melihat rukun betul itu Antara muhajirin dengan ansor Ada orang ansor Yang kemudian menawari hartanya Menawari istrinya Kalau mau Akan diceraikan Sebagian untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf Tapi orang-orang muhajirin tahu diri Sehingga tidak mau Mengambil itu Jadi itu Persaudaraan yang indah itu begitu Yang datang tahu diri Yang menerima Murah hati Penuh sayang Dan mereka lebih Mengutamakan orang-orang muhajirin Daripada diri mereka sendiri Kan di dalam Al-Quran Begitu Mengutamakan Saudara mereka Itu kan persaudaraan yang bagus Dibangun karena apa? Atas dasar iman Atas dasar iman Kecintaan Kepada sesama kaum muslimin Dan ini pendidikan yang penting Kadang kita ini baru beda suku Beda organisasi Itu sudah kayak musuh Sahabat dulu itu awalnya musuh Antara Aus dan Khazrat Datang Islam Mereka bersaudara Mereka bersaudara Jadi Allah perintahkan Kadang orang beriman Itu sama-sama iman Itu bisa ada perselisihan Pertengkaran Maka hendaklah didamaikan Ay bayina kulli muslimayini Takho soma Yakni damaikan Antara dua muslim Yang mereka sedang berselisihan Bertengkar Terima kasih telah menonton